Jalan kaisungga berserta penebus Ya pembimbingku berserta aku Cujang langkahnya ku ikut tiap hari Kena di alam pemimpinku Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus Jalan serta Yesus di dunia ini Menyelamat Yesus, aku akan sampai Kesorkan negeri yang indah, ketal dan suci Ku dengar isikan dan nasihatnya Dia pemimpinku berserta aku Biar bibirku tetap memuji dia Kena di alam pemimpinku Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus Jalan serta Yesus di dunia ini Oleh rahmat Yesus, aku akan sampai Kesorkan negeri yang indah, ketal dan suci Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus Di dunia ini Oleh rahmat Yesus, aku akan sampai Kesorkan negeri yang indah, ketal dan suci Hanya oleh imanku dapat Berita firman Tuhan Sabernya pasti aku percaya Tidak ada lain yang dia pun hidup Dia bersabda Dan ku percaya Maka jadi padaku Dia bersabda Dan ku percaya Maka jadi padaku Biar lain orang Ragukan timan Aku tetap percaya Tidak ada bimbang Dia bersabda Dan ku percaya Maka jadi padaku Seti padaku Aku cinta kau Tuhan Jadi padaku Jadikanku Seperti telah Kecuran Dan padanya aku dapat Jatimu dari sematian Dia bersabda dan ku percaya maka jadi padaku Dia bersabda dan ku percaya maka jadi padaku Biar lain orang ragukan firman, aku tetap percaya dia daripada Dia bersabda dan ku percaya maka jadi padaku Dia bersabda dan ku percaya maka jadi padaku Terima kasih di atas pujian yang sudah disampaikan tadi Ataupun lagu istimewa yang kita sudah nyanyikan bersama Atas pimpinan daripada Beliah Gereja SDI Telemason Yang dipimpin oleh pertama Cik Elia Lina dan yang kedua adalah Cik Marceline Dan yang ketiga Cikgu Suzy Yang keempat Elde Leri dan saya sendiri Pemimpin acara kita pada hari ini yaitu Elde Dezia Dan saya ingin mengucapkan selamat mengikuti semula Minggu Doa Beliah dan pada hari ini adalah hari yang keenam Dimana pemimpin ataupun doa nanti akan dilayangkan oleh Elde Leri Dan pelajaran kita pada hari ini akan disambung oleh Cikgu Suzy Yaitu Tanda Tuhan yang Sebenar Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi Terima kasih karena terus setiap mengikuti Minggu Doa Beliah Wilayah 2 Terima kasih 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 Perlihatkan dunia, kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, kasih Tuhan. Terima kasih kerana engkau telah menyertai kami. Untuk menjalankan acara minggu berdoa belia. Kami bersyukur kerana Bapak sentiasa bersama dengan kami, membantu kami. Berkatilah line internet kami supaya terus berjalan dengan lancar. Sekaligus acara ini berjalan dengan lancar juga dan dapat menyampaikan firmanmu dengan baik. Terima kasih Bapak dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Engkau lah berisaiku Saat pada hidup menerpaku Janji-Mu di dalamku Pulihkan jiwaku Pulihkan jiwaku Tenangkan jiwaku Tenangkan jiwaku Ku kan berdiri di tengah badan Dalam kekuatan yang kau berikan Sampai kapanku Ku kan bertahan Kerana Yesus Karena Yesus selalu menopak hidupku Engkau lah berisaiku Saat pada hidup menerpaku Saat pada hidup menerpaku Firmanmu di dalamku Tenangkan jiwaku Ku kan berdiri di tengah badan Dalam kekuatan Dalam kekuatan yang kau berikan Sampai kapanku Ku kan bertahan Karena Yesus selalu menopak Ku kan bertahan Di dalam tekanan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanku Tak tergoyahkan Karena Yesus Selalu menopak Hidupku Yesus selalu menopak Hidupku Tak terlalu menopak Apatah Tata Tata Jadi kawan-kawan, kalau kita lihat dengan tajuk pada hari ini yaitu mengenai tanda Tuhan yang sebenar. Jadi kita dapat lihat bahwa akan ada tanda yang palsu. Sebab di sini dia mengatakan tanda Tuhan yang sebenar dan kemungkinan kita akan melihat bahwa akan ada tanda yang palsu. Jadi mari kita terus mendengar pelajaran pada kali ini. Saya ingin mulakan pelajaran pada kali ini dengan seorang tokoh yaitu Martin Luther. Saya percaya semua kita kenal siapa itu Martin Luther. Martin Luther menggelar saitan sebagai monyet Tuhan. Kenapa dia gelar saitan itu sebagai monyet Tuhan? Sebab saitan ini dia adalah seorang yang suka mengikut ataupun meniru apa yang Tuhan lakukan. Sebagai contoh, kalau kita lihat Tuhan menabur gandum. Jadi saitan pun ingin menabur juga. Tapi dia bukan menabur gandum tetapi dia menabur lalang. Ini kita dapat lihat dalam Matthew 13 ayat 24 dan ayat 27 hingga 28. Kemudian situasi seterusnya kita dapat lihat Tuhan mengajak anak-anaknya untuk melalui pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Saitan pun mahu juga untuk mengajak anak-anaknya. Tapi saitan tidak mahu melalui jalan sempit itu. Dia membawa anak-anak, anak-anaknya itu melalui jalan yang luas. Kita ingatkan yang ciri lagu di dalam dunia ada dua jalan kan? Lebar dan sempit. Jadi kalau di dalam jalan yang sempit itu Tuhan ingin bawa kita di situ. Tapi saitan sebaliknya. Jadi Tuhan membandingkan gerejanya pula dengan seorang wanita yang suci. Kalau saitan dia membandingkan pengikutnya sebagai wanita yang tidak suci. Ini kita boleh temui dalam Wahyu 12 dan juga Wahyu 17. Dan akhirnya Tuhan dia mahu ataupun mempunyai meterai mengenai pengikut-pengikutnya. Dan si saitan ini pun dia pun ingin mengikut style Tuhan itu. Dia pun mau memeteraikan dia punya pengikut-pengikutnya. Jadi Tuhan dan Iblis ini masing-masing mempunyai tanda untuk pengikut-pengikut mereka. Jadi hari ini kita akan melihat apakah tanda yang diberikan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Dan juga apakah meterai ataupun tanda bagi pengikut-pengikut Iblis ataupun saitan. Sebab dalam tajuk sebentar tadi mengatakan bahawa tanda Tuhan yang sebenar. Kita dapat ingat, kita dapat lihat yang saitan ini dia suka sangat meniru apa yang Tuhan lakukan. Jadi dia pun ada tanda seperti Tuhan juga. Tapi tanda-tanda itu ada perbezaan antara meterai Tuhan dan juga meterai ataupun tanda Iblis ataupun saitan. Jadi anak-anak muda yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Dan dalam kitab Wahyu ada satu terma ataupun satu tema yang selalu kita salah tafsir. Iaitu mengenai tanda binatang. Dan sehingga masa ini banyak tafsiran mengenai tanda binatang itu. Malah sekarang ini zaman internet kalau kita search di Google untuk melihat ataupun tengok apa maksud tanda binatang itu. Kita type saja dalam ruangan search di Google itu ada banyak maksud. Dan terdapat 15 juta rujukan mengenai apa maksud tanda binatang itu dia bilang di sini. Jadi sekiranya 15 juta itu kita cari sendiri rujukan tersebut untuk memahami apakah tanda binatang itu tersebut. Mungkin kita tidak mempunyai masa yang cukup untuk memahami apakah maksud tanda binatang itu. Jadi cara kita untuk memahami apakah tanda binatang, apakah tanda Yesus itu, tanda Tuhan itu adalah dengan melalui pembacaan Alkitab. Dan sering kita dengar masa ini tanda binatang itu sebenarnya microchip yang dimasukkan di dalam kulit kita, di bawah kulit kita. Ataupun sebelum ini kita dapat dengar yang mungkin tanda binatang itu adalah barcode. Barcode itu adalah satu garisan-garisan yang biasanya dalam paket pembelian ataupun barang-barang yang dijual itu ada shop di situ. Jadi ada yang mengatakan bahawa tanda binatang itu mungkin seperti itu dia bilang. Mungkin kalau masa sekarang ada juga yang mengatakan bahawa oh vaksin itu adalah tanda binatang bilang kan. Tapi sebenarnya bila kita memahami atau belajar dengan lebih lanjut lagi tanda binatang itu bukanlah seperti apa yang kita fahami. Jadi mari kita belajar melalui firman Tuhan dalam buku Wahyu apa sebenarnya tanda Tuhan itu ataupun the seal of God. Jadi bila kita mau tahu apa itu tanda Tuhan, apa itu tanda binatang kita pasti kenal juga. Macam mana tanda itu sebenarnya? Macam kita mau kenal orang kan? Macam mana kita untuk memahami kawan kita itu sekiranya kita tidak kenal kawan kita kan? Jadi mula-mula kita berkomunikasi dengan kawan kita, kita kenal nama dia, tinggal di mana, apa makanan kesukaan dia, apa makanan kegemaran dia, apa minuman dia, apa hobi dia. Di situ barulah kita dapat kenal oh kawan saya sebenarnya macam ini. Jadi begitu juga bila kita mau mengenal tanda Tuhan, kita mesti belajar dengan lebih mendalam mengenai tanda-tanda Tuhan itu melalui sumber yang benar. Dan apa sumber yang benar itu adalah tidak lain tidak bukan daripada Alkitab kita dari buku Wahyu. Dan rujukan yang pertama kita boleh lihat adalah dalam Wahyu bab 7 ayat 1 hingga 4. Siapa yang ada Alkitab kita boleh buka bersama-sama dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 hingga 4. Saya basakan di sini dia katakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi dalam ayat ini dia mengatakan bahawa meterai, maksud meterai itu adalah tanda, logo. Jadi jangan merusakan bumi atau laut dia bilang sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Jadi mari kita lihat dengan teliti ayat-ayat ini, kita boleh lihat, kita boleh temui berapa kebenaran penting mengenai meterai Tuhan. Okey, dalam ayat tadi kebenaran yang pertama, meterai Allah diletakkan pada dahi hamba-hamba Allah. Yang kedua, yang dimeterai dikenal pasti sebagai 144 ribu. Jadi kita ingat dalam sepanjang kumpulan minggu doa belia ini, bila kita mementafsirkan Alkitab, kita mesti melihat dari Alkitab itu sendiri. Jadi saya ingin kita baca lagi dalam wahyu bab 14 ayat 1. Di situ dia katakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 ribu yang telah dimeteraikan semua suku keturunan Israel. Jadi dalam bab 7 ataupun pasal 7 dan pasal 14 macam ada sedikit persanggahan. Tapi mari kita lihat lagi, apa sebenarnya maksud ayat tersebut. Dalam wahyu 14, kita lihat sekali lagi kumpulan yang sama telah dimeterai dalam bab 7A. Dalam kedua-dua bab itu, sama-sama dia mengatakan berapa jumlah yang sudah dimeteraikan. Dan walaupun kita lihat ada perbezaan dalam wahyu 7, iaitu dia katakan di situ 144 ribu yang mana sebenarnya itu adalah simbol umat Tuhan akhir zaman yang mempunyai mecerai Tuhan pada dahi dorang. Dia bilang, di dahi ini. Dan wahyu 14 pula, dia katakan di situ 144 ribu mempunyai nama anak domba dan Tuhan tertulis di dahi mereka. Dia bilang. Yang dalam bab 7 tadi, dia bilang simbol umat Tuhan. Tapi kalau dalam wahyu 14, dia cakap di situ nama anak domba dan Tuhan tertulis di dahi mereka. Dia bilang. Tapi bila kita bandingkan sebenarnya dua petikan ini, dia bagi kita satu kesimpulan bahawa mecerai Tuhan adalah nama Tuhan yang tertulis di dahi umatnya yang setia. Jadi di dahi kita ini, adakah bila dia katakan ada mecerai Tuhan di dahi kita? Kita mau buat togo, ataupun kita mau buat tatu nama Tuhan di dahi kita? Nanti saya berjalan-jalan sana di Pekan Kota Maruduk kah? Di mana-mana kah pergi Kundasang kah? Pergi Ranau kah? Ada tanda, ada tatu di dahi saya. Oh anak Tuhan. Itukah mecerai yang sebenarnya? Kita teruskan lagi apa dikatakan di sini. Pertama sekali kita mesti faham bahawa wahyu itu adalah sebuah buku yang banyak bercakap mengenai simbol. Jadi maksudnya bukan kita letak tatu nama Tuhan di sini, tapi itu adalah satu simbol. Simbol apa? Dia bilang merujuk kepada nama Tuhan, mereka bersyakap tidak lebih dan tidak kurang daripada watak ataupun karakter Tuhan. Ini kita boleh lihat dalam keluaran 33 ayat 19, keluaran 34 ayat 6 hingga 7. Jadi kita buat satu kesimpulan bahawa mecerai Tuhan adalah watak Jesus Christus yang kita perlihatkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita mau kasih tengok kepada orang-orang di sekeliling kita bahawa kita ada karakter Christus itu dalam diri kita. Bukannya kita cop dahi kita, oh saya ini pengikut Christus, saya ini pengikut Tuhan dengan adanya tatu-tatu di dahi kita, di tangan kita. Bukan seperti itu. Tapi ia lebih memberi tahu kepada kita untuk memakai karakter Yesus, perlakuan, kelakuan Yesus itu dalam setiap kelakuan, setiap pergaulan yang kita lakukan. Kita memberikan cerminan mengenai prinsip ilahi Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, kita yang memberikan pantulan macam mana karakter Yesus. Jadi kita sudah dengar bahawa tanda Tuhan itu sebenarnya bukan di dahi yang kasih tatu, tapi adalah kelakuan ataupun karakter Yesus. Dan seterusnya, kalau kita lanjutkan untuk membaca kitab di Hezkel, kita akan sedar juga dari 10 hukum yang berkaitan mengenai meterai Tuhan. Saya percaya semua kita di sini ini kita faham, kita pernah baca, kita sudah hafal apa itu hukum 10. Dalam Yesus 20 ayat 12, dia mengatakan di situ, hari-hari sahabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan. Bila peringatan, itu bermaksud tanda di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahawa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi apa tandanya? Hari-hari sahabatku, dia katakan dalam Yesus 20 ayat 17. Kalau dalam Yesus 20 ayat 20, dia katakan di situ, kuduskanlah hari-hari sahabatku sehingga itu menjadi peringatan. Dia katakan lagi di situ peringatan, maksudnya itu tanda di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahawa akulah Tuhan. Jadi di situ ada dua ayat dalam Hezkel tadi, mengatakan supaya jadi peringatan antara aku dan kamu. Aku itu siapa? Aku itu adalah Tuhan. Kamu itu siapa? Kita. Peringatan mengenai antara Tuhan dan kita supaya orang lain tahu bahawa Tuhanlah, Yesuslah, Tuhan Allah kita. Jadi adakah kita dapat sesuatu di situ? Hari sahabat, perintah keempat dalam hukum Tuhan dikenal pasti sebagai meterai. Tanda, logo kepada kita bahawa kita ini adalah pengikut Tuhan. Kenapa? Sebab biasanya meterai ini dia berfungsi untuk kenal pasti seorang atau sesuatu. Dalam meterai itu, dalam tanda itu dia mengandungi nama, ada sifat, ada kuasa dan watak pemilik meterai tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat di belakang saya ini ada dua bendera, bendera Fathfinder, bendera Adventure, ada logo di situ. Kalau kita lihat bendera Fathfinder, bendera Fathfinder ini logonya, ini namanya. Jadi bila nampak logo itu, ini dari gereja Seven Day Adventists, itu contoh logo. Jadi begitu juga dengan meterai Tuhan. Lepas itu kita baca pula perintah yang keempat, dia memberitahu kita tentang pemeliharaan sahabat. Ini dalam keluaran 20 lah. Dia mengatakan di situ bahawa kita kena kenal pasti sebagai Tuhan, sebagai penguasa mutlak ciptaannya. Kalau dalam pelajaran kedua, kita sudah melihat ataupun mendengar bahawa Tuhan adalah penciptakan. Jadi kita adalah milik mutlak Tuhan. Dalam keluaran 20 ayat 4 itu, dia katakan di situ, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau haiwanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 dia katakan di situ. Jadi hari sabat dia nyatakan kepada kita bahawa Tuhan pencipta yang perintah, langit, bumi, laut dan segala isinya. Jadi sabat adalah metera yang membezakan umat Tuhan yang mengiktiraf kedaulatannya. Jadi di situ kita dapat satu metera ataupun tanda yang jelas mengenai siapa pengikut Tuhan itu. Mereka mempunyai hari penyembahan iaitu berhenti dan berbakti pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh itu sebenarnya hari bila. Itu persoalannya sekarang. Nanti kita lihat hari ketujuh itu sebenarnya hari bila. Oke tadi kita sudah membincangkan dengan panjang lebar mengenai tanda Tuhan ataupun the seal of God. Sekarang kita masuk pula kepada tanda binatang. Sebab untuk mengetahui mana yang palsu, mana yang benar kita mesti kena tahu dulu apa biasanya tanda kedua-dua tanda tersebut. Oke so tanda binatang ini pun dia sebenarnya dia ikut-ikut juga macam mana tanda Tuhan itu. Oke tapi untuk mau tahu mari kita baca dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 hingga 18. Dia katakan disitu dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya yang penting disini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu kerana bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 ataupun yang selalu kita dengar 666. 666. Untuk memahami apa yang termasuk dalam tanda binatang itu kita perlu tengok, kita analisis dia bagitahu kita ada tiga perkara yang berbeza yaitu kita kenal tanda, apa nama binatang itu, apa nombor binatang itu. Siapa nama dia? Apa nama itu binatang? Berapa nombor dia? Tapi bila kita baca ayat ini kan dalam versi lain dalam Alkitab kita dapat bahawa tiga perkara berbeza tidak kita akan bicarakan disinilah. Tapi kita lihat dalam New American Standard Bible ataupun NASB, dia terjemahkan ayat ini bahawa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali orang yang mempunyai tanda baik nama binatang itu atau angka binatang itu. Jadi kita perasankah tanda, nama dan nombor binatang itu adalah sebenarnya perkara yang sama. Tiga unsur ini dia bagitahu kita tentang watak binatang itu, dia bilang disini. Oleh itu dia katakan binatang itu sebenarnya tidak lebih daripada watak binatang itu ataupun antikristus yang dihasilkan semula dalam pengikutnya. Oke kalau si Yesus tadi dia bagi kita menterai ada hari untuk berbakti, ada logo-logo dia, ada tanda-tandanya. Satan pun tidak ketinggalan, dia pun mau ada juga dia punya karakter itu sebenarnya. Jadi dalam pelajaran yang awal-awal tadi saya sudah beritahu yang Satan ini sebenarnya rajin untuk meniru Kristus. Kenapa dia mau meniru? Supaya kita dapat disesatkan. Yang kita fikir saya ini melakukan penyembahan yang betul sudah. Tapi sebenarnya kadangkala penyembahan yang kita lakukan itu adalah penyembahan yang palsu dan bukan yang sebenar. Oke mari kita lihat. Tuhan menetapkan hari sabat sebagai ciri khas hukumnya dia bilang disini. Dan hari sabat ini dia dipelihara oleh Yesus dan para rasul. Ini kita sudah tahulah daripada cerita dalam perjanjian lama, dalam cerita Alkitab. Tapi tidak ada ayat Alkitab yang ajar bahawa sabat itu telah dipindahkan ke hari lain dalam seminggu. Adakah kita tahu yang kita perasankah yang kebanyakan gereja Kristian sebenarnya sudah memindahkan hari perbaktian itu kepada hari yang lain. Mereka sudah membelakangkan 10 hukum dan menetapkan hari lain untuk menyembah Tuhan, kata pelajaran ini. Oke kalau kita lihat dalam majalah The Convert's Catism of Catholic Doctrine, page 50. Dia katakan disitu dia ada bagi soalan, soalan dan jawapan ini. Soalan dia dia bilang apakah sabat itu? Jadi jawapan dia Sabtu adalah hari sabat. Ini dalam majalah The Convert's Catism of Catholic Doctrine. Disitu ada dia letakkan soalan, apa sabat itu? Ada orang tanya lah. Lepas itu jawapan dia Sabtu adalah hari sabat. Jadi terjawab satu persoalan kita tadi, apa itu hari ketujuh? Apakah hari sabat itu? Sabtu adalah hari sabat. Dan ada lagi soalan yang kedua. Dia katakan disini, kenapa kita pelihara hari sabat? Eh hari ahad. Kenapa kita pelihara hari ahad dan bukannya hari sabat? Jadi jawapan dalam majalah ini dia katakan, kami memelihara hari ahad dan bukannya hari sabat kerana gereja katolik menukar kekudusan hari sabat kepada hari ahad. Dia bilang disitu. Jadi itu sudah melanggar meterai Tuhan yang keempat dalam pelajaran kita sebentar tadi, dia bilang ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Bukan ingatlah dan kuduskanlah hari ahad, dia katakan disitu kan. Jadi mereka telah tukar hari sabat kepada hari yang ditetapkan oleh manusia. Seperti yang kita lihat, kawan-kawan yang dikasihi dunia kita ini sudah dibahagikan kepada dua kumpulan. Di satu pihak ada yang mempunyai watak Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Dan ada satu pihak lagi yang dia punya watak ini adalah watak binatang ataupun antikristus. Jadi satu soalan untuk kita semua dalam pelajaran ini adalah di antara dua kumpulan ini yang manakah kita akan masuk. Sama ada kita mau masuk kepada kumpulan yang pertama yang saya katakan tadi, yaitu mereka yang mempunyai watak Tuhan. Ataupun kumpulan yang kedua, yaitu watak binatang. Jadi itu terpulang kepada kita, kita sudah pun mendengar panjang lebar dua perbandingan tanda tadi. Dan kita harus sedar bahawa setan itu sangat licik, dia rajin untuk meniru Tuhan. Tanda-tanda Tuhan. Tapi sebenarnya bila kita mengkaji, kita belajar dengan lebih teliti, kita dapat lihat mana tanda yang sebenar dan mana yang palsu. Dari segi penyembahan pun kita dapat lihat sudah, mana hari, mana metrai Tuhan yang sebenar. Dan kita sudah dapat tahu bahawa tanda binatang itu ataupun metrai itu sebenarnya bukanlah yang kita tulis tatu di kita punya dahi. Tapi itu melalui perlakuan kita. Sekiranya karakter yang kita perlihatkan kepada dunia itu adalah, ataupun di sekeliling kita adalah yang mencerminkan sifat Kristus, itu adalah tanda sebenar. Kita dapat mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita punya perlakuan itu sebaliknya, kita dapat menilainya sendirilah. Oke, jadi dalam keadaan ini, dia memerlukan kita ketaatan. Saya tahu setiap dari kita ini akan mengalami turun naik. Kita punya iman, kita punya perbuatan, kita punya penurutan. Kadang-kadang kita macam letih untuk teruskan. Saya sudah buat begini, tapi bila saya ikut, sudah macam kita yakin sudah lakan yang kita ini sudah mengikuti karakter Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita akan rasa penat, tapi jangan kita biarkan kepenatan kita itu membuatkan kita hanyut. Kita harus kembali semula untuk memperbaiki diri kita dan biar kita menjadi cerminan, pantulan karakter Yesus. Dan sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya mau kita dengar satu cerita mengenai ketaatan. Yaitu macam mana kita pancarkan watak Kristus itu dalam hidup kita. Ini mengisahkan satu orang yang bernama Brenda, yaitu satu orang wanita muda. Dia setia, dia memputuskan hidup dia kepada Tuhan tanpa ambil berat tentang akibatnya. Dia bilang, si Brenda ini dia rancang pendidikan peringkat ijazah sarjana dia. Tapi pada semester yang ketiga, mau habis sudah dia punya pengajian, dia diadakan pada hari sabat. Dan apa yang Brenda lakukan di situ, dia tidak hadir pada hari sabat itu, tidak hadir kelas. Dan apa akibatnya, dia punya pengajian pun tertangguh selama satu tahun. Kawan-kawan yang sama-sama masuk itu, mereka sudah graduate, sudah convocation setahun yang lalu. Si Brenda dia terpaksa extend selama satu tahun lagi. Jadi, kalaulah Brenda itu tidak taat kepada hari perbaktiannya itu, dia sudah kasih habis, dia punya ijazah itu. Tapi oleh sebab dia taat kepada Tuhan, dia tertangguh, tertinggal satu tahun daripada kawan-kawannya. Tapi, dia sedar bahawa bila dia ingin memantulkan karakter Kristus, ada banyak cabaran yang dia akan lalui. Tapi Brenda memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi bagaimana kepada kita pada hari ini? Adakah kita mau ikut seperti Brenda? Ataupun, kalau saya tidak pergi kelas waktu hari sabat ini, ayat itu tangguh, lalu saya satu tahun. Lama lagi. Begitu. Ataupun kita mau ikut seperti Brenda. Tidak apa, ini memang Tuhan punya jalan untuk saya. Saya ingin membuktikan kepada Tuhan bahawa saya taat kepada dia. Saya ingin membuktikan kepada kawan-kawan saya, walaupun saya lewat setahun, tapi saya ada Tuhan yang sentiasa bersama saya. Itu adalah pilihan kita, belia-belia sekarang ini. Adakah kita mau pilih ikut seperti Brenda, ataupun kita teruskan dengan pilihan yang pertama tadi, yaitu pergi sejak ke kelas pada hari Sabtu. Ataupun kita mau pergi sembayang pada hari Sabtu, itu adalah pilihan di tangan kita sendiri. Tapi ingat, kita sudah tahu apa itu Menterai tadi. Tuhan berkali-kali ingatkan kepada kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi, Brenda adalah satu contoh mengenai hidup yang taat Tuhan sebagai pemilik dan penguasa segala-galanya, dia bilang. Jadi, Brenda juga adalah satu contoh kepada kita, macam mana kita terima watak Yesus Kristus dalam hidup dalam ketaatan. Jadi, hari ini, masa ini, malam ini, ketika ini, saya ingin menjemput kita semua untuk buat komitmen untuk setia kepada Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, kita perlukan pertolongan dari Tuhan. Jadi, marilah kita minta Tuhan untuk hasilkan semula watak Tuhan dalam diri kita, yaitu watak Kristus. Dan bantu kita untuk menjalani kehidupan yang penuh ketaatan. Oke, jadi sampai disitu sejak pelajaran kita untuk kali ini, kita dapat lihat tanda yang sebenar dan juga tanda yang palsu. Jadi, rakan-rakan sekalian, mari kita kaji semulalah apa yang kita pegang selama ini, adakah dia benar-benar yang sebenar ataupun yang palsu. Oke, jadi sebelum itu, mari kita semua tunduk kepala saya pimpin dalam doa. Tuhan, Allah Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapak, Engkau sudah bersama dengan kami sepanjang pembelajaran tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami satu panduan. Tuhan, sementara kami hidup di dunia ini untuk memilih mana satu tanda yang sebenar dan juga tanda yang palsu untuk menjadi pengikutmu sementara kami berada di dunia ini Bapak. Dan Tuhan, biarlah Engkau akan terus bersama dengan belia-belia, biarlah mereka akan melakukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apapun pilihan yang mereka hadapi, biarlah mereka akan tetap taat. Biarlah mereka akan memilih untuk tetap taat kepadamu dan terus mencerminkan karaktermu dalam setiap perlakuan, setiap apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, saya juga ingin mendoakan buat semua belia-belia yang mungkin sedang menghadapi pergumulan dalam pilihan mereka. Sama ada dalam pekerjaan, dalam kesihatan, biarlah mereka akan melakukan semua itu dengan memilih untuk terstaat kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau sudah begitu baik kepada setiap satu persatu kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Sebab semua ini kami minta dalam nama Yesus yang sudah menjadi juruselamat kami semua. Amen. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Dikalah cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan roh kudus, agar hidup seturut kehendakmu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu semua yang terbaik. Pakailah kami sebagai alatmu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Membawa harapan pemuda pemudi, ayu sahut panggilan Tuhan menjadi saksinya. Berdiri teguh, berjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Terima kasih telah menonton! Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencanamu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alatmu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Membawa harapan pemuda pemudi, ayu sahut panggilan Tuhan menjadi saksinya. Berdiri teguh, berjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai imba, pedang roh firman Tuhan bersiap sedia senang jasa. Melawan tipu muslihan iblis, bertahan hingga kesudahannya. Pembawa harapan pemuda pemuda pemudi, ayu sahut panggilan Tuhan menjadi saksinya. Berdiri teguh, berjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh, berjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Terima kasih telah menonton!